Hari Senin dipastikan sekitar 10-20 mobil tronton akan jalan dari Jabodetabek. Apapun resikonya, hari Senin itu adalah puncak keberangkatan. Maka dengan ini mereka memastikan bahwa mereka ingin pulang. Dan hari Senin mau tidak mau, siapapun yang melarangnya, siapapun itu tidak bisa. Nah ketikapun ada permasalahan di jalan, mereka sudah sepakat akan ibaratnya memberikan sebuah perlawanan ketika ada perlawanan di jalan. Seperti penahanan oleh karantina di pelabuhan dan lain-lain. Bahkan mereka akan mengatakan akan memblokir pelabuhan seandainya mereka tidak diberikan transportasi di sana pada saat penyeberangan. Itu bang infonya. Bayangkan akir, siapapun yang menangai kiri. Di pewaram jina kalau saya buahkan. Begok pejabat-pejabat, anggota ada peran-peran ini, begok. 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 Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi bersama kami SCPD Channel. Channel yang tidak pernah bosan untuk mengulik kisah dan cerita yang mengandung nilai inspirasi tentunya untuk disajikan kepada Sobat Inspirasi sekalian. Masih hangat kisah pilu para peternak, pedagang dan koordinator kandang sapi khususnya sapi bimba yang ada di Jabodetabek yang kami muat dalam tiga liputan kami sebelumnya. Di mana mereka harus menahan pilu karena sapi-sapinya masih banyak yang belum laku terjual padahal hari raya idul ada sudah dekat. Mereka sudah dihantui oleh kemungkinan merugi dan terlilih hutang bank. Hutang bank yang harus dibayar lunas usai musim idul ada ini. Kondisi sapi yang belum laku membuat mereka lara hati dan dilanda kepanikan yang luar biasa. Berbagai harapan akan solusi pun mereka sampaikan baik itu kepada pemerintah, asosiasi maupun kepada para masyarakat yang akan berkurban serta para tokoh yang ada di Jabodetabek. Lalu pada hari ini, haples satu idul ada, bagaimana nasib sapi-sapi milik mereka? Apakah sudah laku terjual semua? Dan bagaimana nasib sapi-sapi apabila sampai hari haples tiga belum laku juga? Dari pentauan kami di lapangan dapat kami sampaikan bahwa masih banyak sapi-sapi milik mereka yang belum terjual. Dalam kondisi terdesak, sebagian para pedagang rela menjual sapi-sapi dengan harga yang sangat murah, seperti sapi milik saudara kita dari SAPE ini, dijual dengan harga 7-10 juta untuk ukuran yang biasanya dijual seharga 23 juta. Sebagian lagi memilih bertahan dan memaksa untuk membawa sapi-sapinya pulang ke Bimanusa Tenggara Barat. Hal ini tentu tidaklah murah dan mudah. Berbagai tantangan harus mereka hadapi, salah satunya dari pemerintah sendiri yang belum memberikan kebijakan pemulangan sebagai salah satu langkah solutifnya. SCPD Channel kembali memfasilitasi ruang rapat online bagi para pedagang dan koordinator kandang untuk bersama-sama bertukar pikiran dan mencari solusi bersama dalam meminimalisir kerugian akibat masih banyak sapi-sapi yang belum laku terjual. Dalam rapat online tersebut, sebagian besar pedagang dan koordinator menyampaikan masih banyak sapi-sapi yang belum laku terjual, yang jumlahnya sampai ribuan ekor. Dari beberapa koordinator kandang yang hadir dalam rapat menyampaikan bahwa masing-masing kandang masih menyisakan sekitar 30-40% lebih yang masih belum laku terjual. Duka dan lara para peternak, pedagang dan koordinator kandang tentunya bertambah parah dikala mereka belum mendapatkan langkah pasti dari pemerintah akan solusi konkrit atas sapi-sapi yang belum laku terjual tersebut. Gubernur Nusa Tenggara Barat sendiri dalam postingannya di media sosial Facebook menyatakan sedang berkoordinasi dengan OPD-OPD dan jejaringnya untuk menampung sapi-sapi milik para pedagang yang belum laku terjual. Namun sampai berita ini diturunkan, belum ada kepastian mengenai bentuk konkrit yang seperti apa. Dalam rapat online yang diinisiasi oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, perwakilan pemerintah NTB sendiri, BUMD Dharma Jaya, BUMN Berdikari, para koordinator dan pedagang sapi, Tokobima NTB dan beberapa pihak lainnya rupanya masih belum didapatkan solusi yang terukur dan terbaik buat para petani dan juga pedagang. Sebagian besar para peternak atau pedagang berharap agar sapi-sapinya yang belum laku dibawa kembali ke Nusa Tenggara Barat. Namun hal ini tidaklah mudah, Gubernur Nusa Tenggara Barat Julki Filimansa sendiri menyatakan bahwa ini bukanlah langkah yang tepat, pun diamini Dinas Pertanian dan Peternakan Nusa Tenggara Barat. Memulangkan sapi ke daerah asal bukanlah solusi yang terbaik dan justru harus dihindari karena dikhawatirkan akan membawa dampak lain bagi dunia peternakan di Nusa Tenggara Barat. Bukan saja terkait biaya ekspedisi yang mahal, tetapi ada kekhawatiran sapi-sapi ini terpapar penyakit dan berpotensi membawa penyakit tersebut ke Nusa Tenggara Barat. Dan sekalipun itu sebagai langkah terakhir yang harus diambil, akan banyak langkah yang harus dilakukan dan membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan untuk proses sebelum dilakukan pemulangan. Di sisi lain, harapan akan terserapnya sapi-sapi oleh BUMD Dharma Jaya dan juga BUMN Berdikari, sampai saat ini pun belum ada kepastian dari kedua lembaga tersebut mengenai kesanggupan untuk menyerap sapi-sapi tersebut, baik dari segi jumlah, harga maupun teknisnya. Tak ayal, hal ini pun menambah panik para peternak, pedagang, dan koordinator kandang, sehingga mereka memaksakan diri agar sapi-sapinya bisa segera dipulangkan ke BIMA Nusa Tenggara Barat. Apapun kondisi dan bagaimanapun caranya, hewan kurban ini akan segera mereka pulangkan. Para peternak, pedagang, dan koordinator ini pun tidak bisa menunggu waktu terlalu lama sampai dengan satu bulan, dan meminta kepada pemerintah agar segera diberikan izin ke pulangan dan melakukan berbagai hal untuk menunjang hal tersebut seperti vaksin dan juga karantina. Salah satu peserta rapat, Hairil, memastikan bahwa hari Senin akan ada 10-20 mobil tronton yang akan membawa pulang sapi-sapi tersebut. Segala resiko, apapun di perjalanan, mereka siap untuk menanggungnya, bahkan memberikan perlawanan apabila memang dilarang. Nah, untuk di kandang adinda sendiri, jumlah sapi yang belum terjual dari 159 ekor, sisa 38 ekor. Nah, untuk info terpenting, bagi Bang Rauh, dan Bang Mujahid, Bang Tasrif, dan tokoh-tokoh masyarakat BIMA yang ada di seluruh Jabodetabek, hari Senin dipastikan sekitar 10-20 mobil tronton akan jalan dari Jabodetabek. Apapun resikonya, hari Senin itu adalah puncak keberangkatan. Nah, mungkin setelah itu akan ada lagi keberangkatan-keberangkatan lain. Karena masyarakat BIMA, khususnya petani, sudah memikirkan ketika barangnya sekarang dijual dengan harga rendah, maka berikut-berikutnya akan banyak pihak yang akan memanfaatkannya. Sehingga tidak akan ada lagi keuntungan-keuntungan besar, ataupun keuntungan yang didapatkan oleh petani untuk tahun-tahun berikutnya. Maka, dengan ini mereka memastikan bahwa mereka ingin pulang. Dan hari Senin, mau tidak mau, siapapun yang melarangnya, siapapun itu tidak bisa. Itu infonya. Oke, oke. Siap, siap. Nah, ketikapun ada permasalahan di jalan, mereka sudah sepakat, akan ibaratnya memberikan sebuah perlawanan ketika ada perlawanan di jalan, seperti penahanan oleh karantina di pelabuhan, dan lain-lain. Mereka akan mengatakan akan memblokir pelabuhan, seandainya mereka tidak diberikan transportasi di sana pada saat penyeberangan. Ada teman-teman yang sudah beberapa menghubungi MADAP, kemudian ada juga informasi-informasi yang mereka dapatkan. Mereka pada intinya hari ini sudah tidak lagi bisa menahan. Mereka ingin pulang, gitu kan. Meskipun tidak ada izin hari ini. Bahkan mereka sudah menyatakan bahwa apapun yang terjadi, mau dikasih izin, mau apapun, kami akan pulang. Karena persoalannya, pertama, nombok di pengeluaran. Kemudian teman-teman koordinatif kandang juga itu terus terang, sudah tidak lagi bisa menanggung dalam artian biaya rumput dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi persoalan-persoalan yang dihadapi bersama. Seperti yang disampaikan oleh Bang Ramlin tadi, ada semacam lampu hijau sebenarnya dari pelai karantina. Cuma persoalannya adalah dinas provinsi NTB belum memberikan tanggapan karena masih melakukan mitigasi terkait dengan resiko ketika kepulangan sapi-sapi ini. Namun, sebagian peserta rapat meminta agar semua pihak sama-sama menahan diri dan bersabar menunggu langkah persuasi selanjutnya yang akan dilakukan oleh tokoh maupun asosiasi untuk berkomunikasi lebih intens dan cepat dengan pihak-pihak terkait. Komunikasi yang sudah kita buka kemarin paling tidak memberikan perspektif dan opsi-opsi kepada kita untuk mengambil langkah-langkah kira-kira opsi mana yang sekiranya bisa kita ambil dengan meminimalisasi risiko kerugian para petani-peternak. Dari semua opsi itu ada opsi yang paling terakhir sekali dibahas adalah memulangkan sapi-sapi kita ini ke BIMA kembali tapi dengan persyaratan yang kelihatannya agak sedikit berat. Pertama bahwa sapi-sapi kita akan divaksin yang kedua adalah buktu waktu sekitar satu bulan untuk bisa memastikan. Kemudian juga kita masih menunggu analisis risiko yang sedang dilakukan oleh Kementerian Pertanian 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 terus sama ke Kesehatan Hewan dan ini masih menunggu hasil analisis itu. Nah opsi lainnya adalah tadi ada beberapa swasta BUMN yang sekiranya memungkinkan kita untuk melakukan langkah apa namanya itu opsi untuk menjual kepada mereka tentu dengan harga yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Nah terkait hal itu apapun opsinya kita harus mempersiapkan semua langkah yang mesti diambil jadi tidak serta-merta opsi itu bisa kita pilih dan bisa kita dilematisnya kita sudah mendesak pemerintah daerah terutama provinsi untuk menerbitkan tambahan kota dan ini juga ya kita tahu bahwa ini bisa dibilang ada korbannya juga nih sampai kepala dinas provinsinya walau-walau apakah terkait dengan ini atau tidak beliau dilengsirkan. Nah sekarang kembali pada persoalan di mana faktanya memang oversupply kondisinya dan sekarang kita dalam tanda kutip meminta lagi kepada pemerintah provinsi untuk menanggulangi lagi apa yang sebetulnya bisa dibilang kesalahan itu adanya dari kita-kita juga sebetulnya kontribusinya ada walaupun tidak semua. Nah ini juga menjadi hal yang psikologisnya kurang begitu enak ya walaupun memang ini adalah tugasnya pemerintah terutama pemerintah daerah dalam hal memfasilitasi kemudahan bagaimana karena tujuan akhirnya kan kita bicara adalah kesejahteraan petani dan peternak ya. Nah kalau memang ujungnya itu berujung pada kesejahteraan petani dan peternak maka langkah apapun memang harus diambil oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah apakah langkah berikutnya ini menjadi langkah yang berujung kepada kejjahteraan petani dan peternak misalkan dengan sokat yang kita lakukan dengan mengundang risiko yang lebih besar nah inilah yang menurut saya ayo kita hargai juga teman-teman di dinas ya yang menurut saya sih mereka tuh luar biasa ya sekarang ini terutama Pak Makmun itu dari pusat itu memberikan direction memberikan arahan kepada teman-teman di provinsi maupun di kabupaten kota untuk bisa membantu kita sebagai petani. Nah harapannya langkah apapun yang kita lakukan ke depan adalah langkah yang berujung kepada kesejahteraan petani dan peternak. Nah ini mungkin menjadi pertemuan kita semua saya terus terang gak sedikit khawatir kalau kita mengambil langkah membulankan secara paksa ya dimana kita akan melakukan shortcut terhadap prosedur standar yang mesinnya sudah ada. Nah tadi memang dari Pak Hairil diinformasikan bahwa kadang-kadang memang itu sengaja dilanggar untuk mempermudah petani-peternak. Contoh tadi bahwa harusnya vaksin dilakukan adalah dua bulan sebelum hewan ternak keluar. Kalau hewan ternak keluar sebetulnya tidak terlalu berisiko bagi pemerintah provinsi sekarang ini. Karena toh hewannya keluar. Yang menerima risiko adalah daerah penerima. Nah di lala daerah penerima di sini mungkin tidak terlalu ketat juga untuk mengawasi proses dan prosedur yang sudah kita lakukan di daerah. Termasuk tadi memotong memaju-mundurkan tanggal vaksin itu. Nah sekarang kalau tanggal vaksin itu dimaju-mundurkan apakah boleh atau bisa dilakukan di ini masalahnya di kewenangannya ada di Jabodetabek nih. Bukan lagi kewenangan provinsi terkait itu. Karena vaksin itu akan dilakukan di sini. Nah kalau si penerimanya aware penerima berarti kan NTB nanti ini aware dengan risiko ini ya tentu juga akan menjadi pertimbangan lebih besar lagi. Harapannya tentu kita berharap bahwa apa yang langkah-langkah yang dilakukan ke depan ini meminimalisasi risiko tetap meminimalisasi risiko kerugian para petani itu menjadi pertimbangan utama. Nah mungkin Bang Rauf dengan timnya di DPRD juga bisa memfasilitasi ini supaya bagaimana pemerintah di provinsi bisa melakukan langkah-langkah yang lebih taktis dan lebih antisipatif terhadap risiko tersebarnya virus maupun risiko kerugian para petani. Nah terkait dengan hasil rapat dengan kementerian perekonomian kemudian dirijen PKH yang diwakili oleh Pak Mamun sebagai Sestijen kemudian Berdikari kemudian BUMB Darmajaya karantina kesuan dan lain-lain kemarin memang belum ada hasil yang bisa kita pegang keputusan dari hasil rapat kemarin namun yang ada hanyalah harapan harapan yang masih bisa kita berharap sebenarnya yang pertama seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Dudi yang pertama adalah untuk kepulangan sapi ke daerah asal belum bisa dipastikan karena memang harus ada beberapa tahapan kajian risiko yang harus diberikan oleh pihak daripada jinas pertenakan provinsi NTD walaupun jinas pertenakan provinsi NTD menerima kepulangan daripada sapi kita di Pulau Jawa sekarang mungkin bisa sesuai terjadi dan itu pun juga harus ada persetujuan dari pihak kementerian karena memang kajian-kajian itu butuh kajian yang sangat penting mengingat NTD adalah daerah yang masih bersih menurut informasinya nah sementara saat kita sudah beberapa bulan ini berada di Pulau Jawa makanya dibutuhkan kajian teknis terkait dengan risiko itu nah kalaupun seperti yang dikatakan oleh Pak Haji Dudi tadi kalaupun bisa diizinkan balik ke NTD maka butuh waktu atau butuh tindakan vaksin yang dilakukan oleh pemerintah di sini kemudian butuh waktu 28 hari baru bisa diangkut kembali ke NTD itu kaitan dengan peluang kembalinya ke wilayah asal kemudian terkait dengan harapan harapan kita bisa diserap oleh BUMD dan BUMN kemarin kebetulan hadir juga dari Dharma Jaya sebagai BUMD DKI kemudian berdikari sebagai BUMN yang dimiliki oleh pemerintah hari ini kemarin sama keputusannya belum bisa dipastikan atau harapannya belum bisa kita pegang sampai hari ini kemarin rata-rata pernyataan dari pihak berdikari karena dirutnya dalam proses pergantian kemarin tidak bisa memberikan pernyataan kapan kapan bisa diserap 1 BUMN dengan harga berapa dan kapasitas berapa sehingga tidak ada kepastian kemarin kemudian dari Dharma Jaya juga belum bisa memberikan kepastian terkait dengan permintaan kita berapa bisa diserap dengan harga berapa bisa dibeli dan kapan bisa mulai dibeli itu tidak ada kepastian kemarin sehingga kesimpulan saya kemarin kita semua sampai hari ini kita masih dalam keadaan berharap berharap keajaiban dan berharap apa namanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang mendukung kita semua merespon tentang apa namanya naiknya eskalasi harapan semua ingin pulang hari ini sebetulnya tapi butuh kepastian saya sebelum pas tidak menunggu lama saya tadi pas Pak Furkan menyampaikan situasi tadi itu saya berusaha langsung menjapri Pak Makmun untuk mengabarkan tentang dinamika yang berkembang saat ini bahwa harapan petani saat ini adalah pulang ada atau tidaknya ada atau tidaknya surat nah ini artinya kita harus berhitung artinya antisipasi jangan sampai kejadian ini betul-betul dilakukan tanpa ada paling tidak komunikasi kita dengan pemerintah dalam hal ini kementerian pertanian diri dan pertanakan nah jadi saya memaklumkan lebih awal ke Pak Makmun tadi nah bahwa perlu ada upaya atau tindakan saya tadi menyampaikan harapan ke Pak Makmun terhadap situasi seperti ini ya jangan menggunakan pendekatan apa namanya aturan normal jadi kalau disitu ketentuannya 28 hari yang penting sudah divaksin mungkin bisa kita negosiasi waktu itu diperpendek menjadi satu minggu itu tadi pernyataan saya dalam PA pribadi saya ke Pak Makmun artinya kita harus responsif terhadap situasi ini nah jawaban beliau baik bang jadi artinya hanya itu jadi beliau mungkin akan melakukan upaya komunikasi ke dalam lewat apa namanya anggota atau mungkin jajaran yang ada yang mengatur urusan perizinan ini jadi itu artinya kita preventif memberikan informasi kemungkinan situasi yang ada ini bagian dari upaya kita juga untuk menekan supaya ini ada langkah-langkah untuk dipertimbangkan nah terhadap kalau ada misalnya juga seperti yang Pak Haji Dudi katakan BUMN yang saat ini prosedurnya masih panjang sehingga yang harus dipikirkan saat ini adalah apa upaya kita untuk membantu jadi sampai ada apa namanya kepastian langkah apa yang kita tempuh apakah tadi paralel kita negosiasi bagi yang mau memang menjual kalau harganya pas atau juga upaya untuk konsolidasi data terus persiapan langkah apa yang pasti dilakukan oleh pemerintah bisa gak dengan kita berangkat misalnya kalau ada kompromi dengan misalnya divaksin tapi tidak harus 28 hari tapi cukup mungkin maksimal satu minggu nah kalau enggak dengan resiko kita kalau jalan paksa dengan keadaan semua sepakat jalan seperti yang teman-teman harapkan mungkin itu bagian kayak kita mau reaksi itu juga harus dihitung betul seperti apa apa namanya resiko yang harus diambil atau yang akan diterima oleh kita semua jadi jangan sampai ini tidak diperhitungkan sehingga nanti di kemudian hari baru kita menyesali nah tapi bahwa rapat ini penting untuk mendiskusikannya langkah apa yang ingin mungkin yang paling paling banyak diharapkan oleh teman-teman semua apakah masih ada masih menunggu negosiasi itu harga itu atau kita fokus ke bagaimana strategi kepulangan ini supaya bisa dipermudah nah jadi itu yang mungkin kita kerucutkan jadi karena kalau menunggu penjualan lagi ini rasanya sudah tidak ada lagi mungkin tinggal satu atau dua hari besok selebihnya adalah fokus kita bagaimana mengantisipasi mitigasi kita terhadap langkah-langkah opsi opsi kepulangan seperti apa tahapannya seperti apa yang kita harus tempuh termasuk ya kita perlu pikirkan ya terhadap misalnya bagaimana keberlangsungan daya tahan teman-teman yang pengelola kandang agar para petari ini paling tidak bisa tersupply kebutuhan ya makan minum ini supaya walaupun seadanya ini juga harus dihitung betul sehingga kita bisa melakukan penekanan seperti apa nanti ke baik pemerintah maupun mungkin ke keluarga besar kita yang ada di Jabodetabek baik-baik terima kasih Haji Dudih insyaallah ya mudah-mudahan kita semua disini dalam mengambil sikap terkait permasalahan ini kita sama-sama bisa dingin lah begitu ya sehingga tidak terjadi atau tidak mengedepankan emosi dalam mengambil kebebakan yang pasti semua pihak sudah punya komitmen yang sama saya rasa dalam malam hari ini untuk sama-sama berbuat sesegera mungkin lah dalam hati mencari solusi yang terbaik gitu ya dan harapannya kepada para petani Bang Hairil dan kawan-kawan yang mungkin sudah bergabung disini bisa sedikit bersabar dulu sembari menunggu kawan-kawan ini juga bergerak untuk melakukan kegiatan supaya mendapatkan solusi yang terbaik gitu dan diharapkan juga kepada pemerintah terkait dengan adanya surat mungkin yang besok akan diterbitkan oleh asosiasi yang mudah-mudahan direspon dengan segera sehingga tidak menunggu waktu lama dan para petani pun diberikan kepastian mengenai nasib sapi-sapi mereka yang ada disini dan kepada kawan-kawan atau bapak-bapak abang-abang yang punya akses secara cepat langsung kepada pihak yang sekiranya bisa mendorong supaya mendapatkan solusi diharapkan untuk memaksimalkan hubungan memaksimal komunikasi supaya tadi langkah solutif yang diharapkan itu adalah bisa segera kita eksekusi bareng-bareng begitu ya kita semua tentunya berharap semoga didapatkan solusi yang terbaik buat para peternak pedagang koordinator kandang dan juga pemerintah tentunya demikian liputan kami dan nantikan liputan kami selanjutnya dan pastikan sobat sudah subscribe channel kami SCPD channel dan menekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi begitu ada tayangan terbaru dari kami salam inspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sekarang lagi ada di kandang di daerah Jakarta Selatan di Maruya informasi dari saudara-saudara kita ini yang bawa sapi kurban jumlah sapi disini ada berapa ada berapa sapi disini 71 yang baru laku baru 3 baru 3 yang melaku masih banyak sekali ini untuk sapi-sapi saudara-saudara kita ini mudah-mudahan di sisa-sisa waktu ini bisa laku semua mohon bantuan dari saudara-saudaraku ataupun abang-abangku yang tinggal di Jakarta Jakarta Selatan supaya bisa merapat ini buat bantu jualin sapi saudara-saudara kita ini ini keadaan sapinya sekarang baru laku 3 ini itu pun yang kecil-kecil ya yang laku ya yang kecil-kecil yang laku ya Allah kalau kalian buat sampai lambu jualin cera 10 juta sampai maik kalian buat capi pakai 5 juta kalian buat keluarga kalau jia sari kalian buat yang penting laku dengan capi eh bantu pembentihina kere capi sampai lambu kalau sampai jia sampai sari bantu pembentihina arah meru ya selamat menikmati